Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus Pemerintah Kota Tangerang mulai merealisasikan program makan siang gratis, yakni sebagai pilot proyek program makan bergisi gratis atau MBG pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024. Adapun pantauan Tribun Tangerang di lokasi sekitar pukul 7 lebih 30 WIB, Pemerintah Kota Tangerang sudah mempersiapkan dapur penyedia makanan yang terletak di Cafe Bambu Oju, Kecamatan Negla Sari, Kota Tangerang. Sebelum didistribusikan kepada sekolah SDN 4 dan SDN 5 Sukasari, makanan tersebut tampak dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun makanan itu akan diberikan kepada 450 siswa dan siswi di SD Negeri 4 dan SD Negeri 5 Sukasari, Kota Tangerang. Dalam satu porsinya berisi nasi, tahu, telur, ayam, sayur, dan dilengkapi dengan buah, papaya. Diketahui semua makanan tersebut dimasukkan ke dalam listing makanan dan disusun rapi. Diketahui tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suarman, dan sejumlah jajaran memantau dapur umum tersebut. Diberitakan sebelumnya pelaksanaan pilot proyek makanan bergisi gratis, Presiden terpilih periode 2024-2029 akan diberikan kepada 3.630 siswa dan siswi di Kota Tangerang. Pelaksanaan uji coba program MBG itu akan digelar pada 1 Agustus 2024. Adapun 6 sekolah yang akan menjalani uji coba program MBG, diantaranya SDN Sukasari 4, SDN Sukasari 5, SMP Negeri 4 Tangerang, MIN 1 Kota Tangerang, serta SD dan SMP Asyukrah. Adapun Nurdin mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk kelancaran uji coba program MBG tersebut, yaitu seperti pemilihan menu sesuai standar GZ, kebersihan hingga memastikan makanan yang diberikan higienis. Tribuners diberitakan sebelumnya Kota Tangerang telah mempersiapkan diri untuk menjadi pilot proyek program makan bergisi gratis, yaitu bagi anak sekolah SD dan SMP, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024 mendatang. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!